Alhamdulillah 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 Wahai Muhammad Ya Rasulullah Kata Allah Sudah jangan terlalu Pusing Menghadapi Walid bin Mughirah Bapaknya Khalid Khalid Bin Walid Bin Mughirah Kata Allah Ya Rasulullah Wahai utusanku Biarkan aku yang menghadapi dia The only one Aku sudah memberikan Aku yang memberikan Bukan dia yang memiliki Aku yang memberikan Harta yang berlimpah Kepadanya Saking Kayaknya Walid bin Mughirah Setiap tahun Kiswah Ka'bah Kain Ka'bah Setiap tahun diganti Sampai hari ini Setahun sekali Patungan Orang-orang Quraish Patungan-patungan Buat beli kain Kiswah Tahun berikutnya Kata Walid Sudah Kalian gak usah patungan Biar saya yang menanggung Jadi Perbandingan Harta Walid Dengan Orang Quraish Walid bin Mughirah Zarni wa man khalaqtu wahida Waja'altu lahu Malan mamduda Hartanya banyak Khalid tinggal Di lingkungan Keluarga yang Kaya raya Silahkan dibayangkan Bagaimana Kira-kira Sosok Khalid bin Walid Kaya raya Sampai diabadikan oleh Allah Dalam Al-Quran Wabanina syuhuda Anaknya yang sangat banyak Menjadi saksi Bagi orang tuanya Yang pertama disebut Harta Yang kedua Anak Jadi siapkan harta Untuk memiliki Terni wa man khalaqtu wahida Waja'altu lahu Malan mamduda Wabanina syuhuda Hartanya banyak Artanya Anaknya juga banyak Wamahattu lahu tamhida Dan kami berikan kebentangan Urusan baginya Pengaruh yang sangat luar biasa Karena hartanya banyak Anaknya juga banyak Pendukungnya juga banyak Pengaruhnya juga besar Itu sosok Ayah Khalid bin Walid Kemudian kata Allah Thumma yatma'u an azid Di tengah keberlimpahan Yang begitu luar biasa Tetap saja Kata Allah Walid itu masih Toma' Masih menginginkan Ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin berlebih lagi Kata Allah Kalla Nggak Kenapa? Innahu Kana li'ayatina Anida Karena dia Bersikap Keras kepala Terhadap Tanda-tanda kami Maka Kalau ada orang yang Diberikan kelimpahan Harta Untuk ditambah lagi Oleh Allah Jangan bersikap keras kepala La'in syakartum La'azidannakum Wa la'in kafartum Innna'adzabi Lashadid Pernah mendengar Ayat ini Saya yakin Wabtaghifima Atakallahu Dara'al-akhirah Wala Tangsa Nasibaka Minad-dunia Carilah kampung Akhirat Pada apa yang Telah Allah Berikan kepadamu Dan jangan lupakan Bagianmu di dunia Sering mungkin Kita mendengar Ayat ini Konteksnya Ayat ini Ternyata Bercerita tentang Ada yang tahu? Ayat ini Nyelip Di tengah Kisah apa? Karun Karun Surat Al-Qasas Di ayat sebelumnya Persis di ayat sebelumnya Allah cerita tentang Karun Kata Allah Inna Karun Kana min qawmi Musa Fabagha alayhim Wa ataynahu Min al-kunuzima Innamma fatihahu Latanu'ubil usbati Ulil kuwah Idh qala lahu Qawmuhu La tafrah Inna Allah La yuhibbul farihin Sungguh Karun Itu dulu Termasuk Kaumnya Musa Taat Soleh Rajin ibadah Miskin Kemudian bisnis Kaya raya Tapi setelah kaya raya Kemudian bersikap yang Tidak baik Ke kaumnya Musa Ke Bani Israel Karena kami sudah Kenapa dia berubah Seperti itu? Karena kami sudah memberikan Harta yang berlimpah Uang cashnya saja Disimpan di dalam Berangkas Kemudian di kunci Kuncinya saja Itu kalau dipikul Itu kalau dipikul oleh Sepuluh orang Masih keberatan Yang mikulnya Bukan uang cashnya Kuncinya Ibaratnya Kalau sekarang Kartu ATM Menalah Sebanyak apapun Uang kita direkening Tetap saja Kartu ATM itu Tipis Ini kartu ATMnya saja Kalau dipikul Berat Kira-kira Ada berapa banyak Uang di berangkasnya Kemudian kaumnya datang Menasihati Wahai Qarun La tafrah Jangan terlalu Membanggakan Dengan apa yang Allah titipkan Kepadamu Karena Allah Tidak suka Orang yang Membanggakan Dengan barang titipan Ada orang Ditipkan Nitipnya Setelah itu Keliling Lihat Saya punya Kata orang-orang Barang titipan Saja Engkau malah bangga La tafrah Inna Allah La yuhibbul Farihin Imam Ahmad Bin Hanbal Pernah ditanya Rasanya sering Kita menceritakan Ditanya Wahai Imam Bisakah orang Yang memiliki Alf Alf Dirham Disebut Zuhud Bisakah orang Yang memiliki Seribu Ribu Dirham Disebut Zuhud Dulu belum ada Angka Sejuta Jadi kalau Mau menyebut Sejuta Ya seribu Ribu Saya penasaran Di google Translate Ketik 250 0 0 0 Pakai bahasa inggris Ketik suaranya Kan ada Tombol suara Disitu Ketik tombol suara 25.000 Oh apalah Tambah lagi 0 0 0 25 million Oh tau lah Tambah lagi 0 0 0 25 billion Oh apalah Tambah lagi 0 0 0 25 trillion Apa Terus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sampai 25 pentalion Tambah 0 0 0 Kira-kira Kira-kira tebak Bagaimana Nyebutnya Setelah itu 25 Oh Oh Tidak Percaya Silahkan Coba Sendiri Karena Sudah Tidak 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 Akhirnya Buka HP Cik Coba Dulu Juga Sama Belum Ada Penyebutan Seperti Itu Tidak Ada Sejuta Dulu Baru Sekarang Adalah Miliun Dalam Bahasa Arab Dulu Menyebut Sejuta Seribu Ribu Ya Imam Bisakah Orang Yang memiliki Seribu Ribu Dirham Disebut Zuhud Kata Ahmad Bin Hanbal Bisa Bagaimana Bisa Kata Ahmad Bin Hanbal Kalau Bertambahnya Yang Di Tangan Tidak Mengubah Kondisi Perasaan Berkurangnya Yang Di Tangan Juga Tidak Mengubah Kondisi Perasaan Ada Orang Misalkan Rekeningnya Ada 200 Miliar Kemudian Rekeningnya Berkurang 100 Ribu Kira-kira Hatinya Sedih Tidak Aduh Uang Saya Berkurang 100 Ribu Padahal Di Rekening Ada 200 Miliar Kira-kira Ada Perasaan Sedih Tidak Kalau Berkurangnya 100 Miliar Dari 200 Kira-kira Ada Perasaan Sesuatu Tidak Ini Kata Ahmad Bin Hamba Memang Bukan Hadis Kalau Berkurangnya Tidak Mengurangi Perasaan Menambahnya Juga Tidak Bertambah Perasaan Di Dompetnya Misalkan Di Rekeningnya Ada 20 M Eh Nambah 10 Ribu Misalkan Nambah 100 Ribu Misalkan Ada Perasaan Alhamdulillah Nambah 10 Ribu Misalkan Atau Biasa-biasa Saja Lempeng Lempeng Saja Oh Nambah 10 Ribu Dengan Nambahnya 10 M Misalkan Sama Atau Tidak Nambah 10 Ribu Dengan 10 M Kalau Beda Kata Ahmad Bin Hanbal Belum Zuhud Katanya Kata Beliau Nambah Dan Berkurangnya Tidak Mengubah Kondisi Perasaannya Itu Yang dimaksud Oleh Allah Dalam Kisah Karun La Tafrah In Allah La Yuhib Farihin Jangan Terlalu Membanggakan Dengan Apa Yang Allah Titipkan Baru Setelah Itu Ada Ayat Itu Nasihat Ke Karun Yang Engkau Berikan Yang Allah Titipkan Kepada Engkau Itu Cari Akhirat Cari Akhirat Dengan Yang Allah Titipkan Kepada Engkau Tapi Ingat Jangan Lupakan Nasib Di Dunia Biasanya Kalau Kita Mati Balik Kalau Kita Cari Dunia Tapi Jangan Lupa Akhirat Kalau Ini Tiba Cari Akhirat Tapi Jangan Lupa Jangan Lupa Dunia Artinya Seolah Ingin Mengatakan Begini Silahkan Mau Kaya Raya Seperti Korun Silahkan Tapi Satu Yang Kedua Gunakan Apa Yang Allah Titipkan Untuk Akhirat Dan Jangan Lupakan Bagian Di Dunia Itu Korun Zaman Rasulullah Kurang Lebih Begitu Dan Walid Inilah Aktor Di Balik Stigma Atau Label Tukang Sihir Ke Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Semua Orang Datang Ke Walid Walid Sebentar Lagi Musim Haji Terus Iya Kita Harus Sepakat Muhammad Harus Dikasih Label Apa Karena Kalau Si Fulan Bilang Muhammad A Yang Lain Bilang B Yang Lain Bilang C Orang Orang Akan Bilang Selama Orang Ngomongnya Beda Berarti Semua Salah Kita Sepakat Akhirnya Walid Mikir Innah Fakara Waqaddar Apa Level yang Cocok Buat Muhammad Fakutila Kayi Faqaddar Thumma Kutila Kayi Faqaddar Thumma Nadhar Thumma Abasa Wabasar Mikir Sampai Mukanya Mermut Thumma Adbar Wastakbar Walid Kemudian Berpaling Sambil Mengatakan In Hadha Illa Sihrun Yukthar Sudahlah Muhammad Sebut Sebagai Tukang Sihir Wahyu Yang Diterima Kalimah Al-Quran Itu Sebut Sebagai Sihir Yang Diterima Dari Orang Lain Itu Sosok Walid Bapaknya Khalid Khalid Punya Kakak Namanya Walid Bapaknya Khalid Bapaknya Khalid Walid Walid Punya Anak Juga Namanya Walid Ini Biasa Saya Ihsan Saya Kasih Nama Anak Saya Ihsan Ada Orang Lain Manggil Ihsan Siapa Yang Nengok Dua Dua Nenak Walid Punya Anak Namanya Walid Dan Khalid Walid Masuk Islam Duluan Khalid Masuk Islam Belakangan Di antara Sebab Masuk Islam Khalid Satu Ini Sekedar Mengulang Apa Yang Pernah Kita Sampaikan Satu Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Perang Uhud Khalid Melihat Kalau Strateginya Rasulullah Strateginya Muhammad Itu Luar Biasa Saya Yakin Insya Allah Cerita Perang Uhud Sudah Sudah Sama Sama Faham Bagaimana Khalid Dengan 200 Pasukan Kudanya Itu Tidak Bisa Bergerak Karena Rasulullah Menempatkan 50 Pasukan Panah Khalid Mikir Ini Intinya Ada Di Pasukan Panah Maka Rasulullah Kepasukan Panah Apapun Yang Terjadi Jangan Turun Saya Menang Saya Kalah Kita Menang Kita Kalah Sebelum Ada Perintah Jangan Turun Khalid Juga Sama Melihat Hal Yang Sama Tidak Akan Bisa Nyerang Muhammad Dari Belakang Atau Dari Depan Kecuali Kalau Pasukan Panah Itu Sudah Tidak Ada Satu Saat Perang Biasanya Begini Orang Yang Ahli Sesuatu Dia Akan Dapat Hidayah Di Bab Spesialis Nya Dia Khalid Ahli Militer Bertemu Dengan Muhammad Yang Soleh Akhlaknya Baik Tapi Juga Pintar Militernya Strateginya Juga Pintar Kemudian Yang Kedua Saat Perjanjian Hudaybiyah Saat Perjanjian Hudaybiyah Rasulullah Kan Mau Umrah 1400 Orang Kemudian Khalid Dari Mekah Dengan 200 Pasukan Kudanya Mau mencegat Rasulullah Supaya Tidak 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 Mekah Tidak 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 Rasulullah Dapat Kabar Kalau Khalid Itu Mau Mencegat Akhirnya Rasulullah Musyawarah Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepara Sahabatnya Ada Yang Tau Jalan Yang Bisa Menghindari Khalid Bin Walid Kata Sahabat Ya Rasulullah Saya Tau Jalan Tapi Jalannya Muter Dan Jelek Jalannya Kata Rasulullah Kita Muter Rasulullah Kemudian Menggerakkan 1400 Pasukan Saat Itu Saat Rasulullah Jalan Ke Mekah Untuk Umrah Di Tengah Perjalanan Di Jalan Yang Jelek Tadi Ada Punten Anjing Yang Sedang Melahirkan Kata Rasulullah Ubah Arah Tentara Ya Rasulullah Kenapa Ada Anjing Yang Sedang Melahirkan Ada Apa Rasulullah Kita Tidak Ingin Menakuti Anjing Gara Gara Seekor Anjing Yang Sedang Melahirkan 1400 Pasukannya Rasulullah Itu Dibelokkan Arahnya Bahkan Kepada Anjing Yang Sedang Melahirkan Pun 1400 Lebih Baik Kita Lebih Baik Kita Pakai Jalan Yang Lebih Jauh Daripada Anjing Ketakutan Dalam Kondisi Sedang Melahirkan Muter Lagi Rasulullah Sampailah Di kampung Namanya Hudaybiyah Khalid Akhirnya Sadar Kok Muhammad Tidak Datang Datang Khalid Ahli Militer Pasti Intelijennya Juga Luar Biasa Tapi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Menghindari Khalid Dan Khalid Baru Sadar Setelah Rasulullah Sudah Sampai Di Hudaybiyah Siapa Yang Lebih Cerdas Khalid Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dua Yang Bikin Khalid Akhirnya Ini Khalid Yang Pinter Militernya Ternyata Dikalahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Khalid Akhirnya Ngejar Sampai Di Hudaybiyah Singkat Cerita Rasulullah Kemudian Diplomasi Dan seterusnya Khalid Bin Walid Perhatikan Apa Yang Dilakukan Umat Islam Umat Islam Sholat Zuhur Kata Khalid Kita Akan Serang Saat Mereka Sholat Asar Kita Akan Serang Mereka Saat Mereka Sholat Asar Saat Mereka Sujud Ruku Khalid Perhatikan Itu Waktunya Kita Untuk Menyerang Tiba-tiba Rasulullah Melihat Khalid Dari Jauh Khalid Memantau Rasulullah Disana Rasulullah Melihat Disitulah Kemudian Muncul Yang Namanya Syariat Perang Sholat Khauf Sholat Khauf Jadi Gabungan Antara Ibadah Dan Militer Khalid Yang tadinya Mau Nyerang Nah Geningan Si Gakia Eh Kok Begini Sekarang Sholatnya Kayaknya Tadi Zuhur Tidak Begini Tiga Ini Muhammad Luar Biasa Jadi Kadang Begitu Ada Orang Pinter Dari Sisi Akademis Ada Orang Yang Pinter Dari Sisi Akademis Dan Soleh Orang Yang Pinter Dari Akademis Ketemu Dengan Orang Pinter Dari Sisi Akademis Dan Soleh Biasanya Akan Gampang Gampang Ikutnya Jadi Luar Biasalah Rasulullah Ini Kita Keluar Dari Kisah Khalid Rukana Rukana Seolah Pegulat Kelas Bulu Kelas Berat Pegulat Arab Kelas Berat Ketemu Dengan Rasulullah Rasulullah Da'wah Rukana Diajak oleh Rasulullah Masuk Islam Kata Rukana Hayu Asal Gulat Dulu Gitu lah Ibarat Kita Ngajak Ngaji Bro Orang Kar Ar-Rahman Hayu Asal Manih Menang Gulat Yung Orang Gelut Hela Lemuan Ente Menang Hayu Saya Rek Ngaji Kira-kira Dilayanan Atau Tidak Ini Rasul Dengan Rukana Rukana Ayo Masuk Islam Saya Nabi Hayu Gelut Hela Dilayanan Tidak Kalau Kita Di Posisi Rasulullah Dilayanan Tidak Siapa yang Menang Rasulullah Rasulullah Sampai Akhirnya Kata Rukana Kok Saya Bisa Kalah Dahi Muhammad Hayu Dahi Rukana Bisa Besar Sunda Lagi Muhammad Lagi Hayu Lagi Kalah Lagi Kalah Lagi Apa Lagi Rasulullah Dengan Umar Rasanya Sering Kita Ceritakan Kisah Umar 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 Taulah Kita Ceritanya Umar Mengangkat Pedang Pengen Membunuh Rasulullah Tiba-tiba Balik Ke rumah Adiknya Adiknya Karena Sudah Masuk Islam Akhirnya Kata Adiknya Ditampar Adiknya Kata Adiknya Ini Kalau Engkau Pengen Baca Surat Toha Mandi Dulu Mandilah Umar Bincottab Pebersih Dulu Untuk Menenangkan Fikirannya Setelah Itu Baca Surat Toha Kata Umar Tunjukkan Saya Dimana Muhammad Ditunjukkan Di rumahnya Arkom Datang Umar Kemudian Diringkus Oleh Hamzah Mau ngapain Hamzah Kata Hamzah Mau ngapain Umar Rasulullah Dari jauh Dengan tenang Melihat Ta'al Ya Umar Rasulullah Melihat Di mata Umar Bin Khattab Sudah Ada Hidayah Ta'al Ya Umar Dengan tenang Rasulullah Manggil Ta'al Ya Umar Kenapa Rasulullah Dengan tenang Manggil Ta'al Ya Umar Karena Kemarin Rasulullah Sudah Berdoa Allahumma Ya Allah Berikanlah Hidayah Allahumma Aizzal Islam Berikanlah Kekuatan Kepada Islam Bi Ahadil Umar Dengan Salah Satu Umar Kalau Umar Ternyata Yang datang Umar Makanya Rasulullah Tenang Oh Ini Ijabah Doa Ta'al Ya Umar Dan di mata Umar Juga ada Hidayah Ta'al Ya Umar Umar Mendekat Dipegang Kerahnya Gak Biasanya Rasulullah Seperti ini Kerahnya Dipegang Digoyang Goyang Bukankah Sudah Datang Waktunya Untuk Masuk Islam Wahai Putranya Khattab Ke Abu Bakar Rasulullah Gak Pernah Gitu Abu Bakar Ke Usman Rasulullah Gak pernah Seperti itu Kenapa Ke Umar Seperti itu Karena Umar Kunci Kepribadiannya Key of Personality Itu senang Dengan yang Kuat-kuat Kalau Umar Yang kuat Kemudian Ketemu dengan Rasulullah Yang Umar Nabi saya Masa begini Ketemu dengan Yang lemah Lembut Rasulullah Bisa lemah Lembut Ketemu dengan Yang ajak Gelut Rasulullah Siap Najak Gelut Ketemu dengan Khalid Siap Hayung Aduk Perang Ketemu dengan Umar Yang kencang Rasulullah Juga bisa Kencang Ketemu dengan Istrinya Yang manja Rasulullah Bisa memanjakan Ketemu dengan Istrinya Yang Rada Kencang Rasulullah Juga bisa Menahan diri Ketemu dengan Istrinya Yang sedang Cemburu Rasulullah Juga bisa Bisa Salallahu A'la Muhammad Salallahu Alayhi Wassalam Rasulullah Salallahu Alayhi Wassalam Tiga Sampai Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Di tahun Berikutnya Tahun Tahun itu Rasulullah Nulis Apa namanya Perjanjian Hudaibiyah Setelah Perjanjian Hudaibiyah Rasulullah Kembali Kemudian Tahun Berikutnya Rasulullah Umrah Umrah Qodo Saat Umrah Qodo Rasulullah Kemudian Nulis surat Nulis surat Untuk Walid Nulis surat Untuk adiknya Walid Kakaknya Khalid Nulis surat Untuk adiknya Kata Walid Khalid Rasulullah Bertanya Tentang Kepada saya Ya Walid Aina Khalid Dikirim Ke Khalid Diterima suratnya Kata Khalid Rasulullah Muhammad bertanya Tentang saya Muhammad Perhatian Kepada saya Sampai Nanya Kabar saya Ke Walid Kata Rasulullah Ke Walid Walid Aina Khalid Walid Mana Khalid Maksudnya Nacanak sub Islam Aina Khalid Mana Khalid Kok belum masuk Islam juga Aina Khalid Akhirnya Di tahun ke-7 Jelang tahun ke-8 Khalid berangkat Dari Mekah Di tengah perjalanan Ketemu dengan Usman bin Talha Ditanya Usman mau kemana Ke Madinah Ada apa Kata Usman Mau jadi pengikutnya Muhammad Oh sekalian Atau hayu barang Tengah perjalanan Mereka ketemu dengan Amr bin As Amr bin As Ketemu dengan Amr bin As Kata mereka Amr bin As Mau kemana Kata Amr bin As Kalau kalian ngasih tau saya Saya akan kasih tau kalian Kenapa Karena Amr bin As Itu politisi ulu Kalian ngasih tau Saya kasih tau Kata Khalid Kita ingin datang ke Muhammad Ah sama kalau begitu Karena kalau jawabannya Nggak sama Saya nggak akan ngasih tau Amr bin As Akhirnya mereka berangkat Ke Mekah Ke Madinah Rasulullah dapat kabar Ya Rasulullah Amr bin As Khalid bin Walid Usman bin Talha Datang ke Madinah Untuk bertemu dengan kau Kata Rasulullah Allahu Akbar Laqad ramadkum Mekah Bifaladzati akbadihah Allahu Akbar Mekah sudah melemparkan Kepada kita orang-orang terbaiknya Akhirnya disitu Mereka masuk Islam Masuk Islam Bersyahadat di depan Rasulullah Sallallahu alaihi Ini kisah Islamnya Khalid bin Walid Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi